It's Moji Halo, good morning Mojibadi Nah, beberapa hari menjelang lebaran volume kendaraan di Pelabuhan Merak semakin meningkat Tetapi peningkatan tersebut masih didominasi oleh kendaraan logistik yang hendak melakukan penyeberangan dari Merak menuju Bakauheni Tentunya hari ini kembali lagi bersama saya Syahra Saprilia dan inilah Todays Update Pagi selengkapnya Dan di informasi pertama kita hari ini Mojibadi masih ingatkah Anda dengan kereta api pertama di Sulawesi yang baru diresmikan Presiden Jokowi dua pekan lalu Miris sekali saat ini, belum lama diapresiasi KPK justru menangkap 10 tersangka yang diduga terlibat korupsi sejumlah proyek jalur kereta api Dan di informasi selanjutnya, meningkatnya penyebaran narkoba dengan cepat membuat beberapa orang terkena kasus dari barang terlarang tersebut Sepasang kekasih ditangkap Satuan Narkoba Pores Pelabuhan Belawan saat mengerbekan di kampung narkoba Seorang wanita pemilik penginapan di Jalan Asirot, Kebun Jeruk, Jakarta Barat ditemukan mengenaskan Jasad korban ditemukan dalam kondisi kaki dan tangan terikat serta terbungkus limut Di informasi selanjutnya masih dengan kasus kriminal Kepolisian Payakumbu, Sumatera Barat terlibat kejar-kejaran dengan pelaku pencurian hingga ke Kebun Singkok Pelaku merupakan pencuri kabel instalasi listrik spesialis rumah yang sedang ditinggal penghuninya Mojibadi selalu waspada dan arahkan untuk memberi pelajaran penting terhadap anak dan kerabat kita Agar selalu berhati-hati dalam tindak kriminal Anak-anak kerap menjadi sasaran penjabret ponsel karena dianggap lengah dan lemah Tidak jarang korban juga terluka kalah mencoba mempertahankan barang miliknya Mojibadi jangan kemana-mana karena tulis update pagi Masih akan segera kembali dengan informasi mengenai uang palsu saat tukar uang baru Informasi akan hadir sesaat lagi Terima kasih Anda masih menyaksikan todays update pagi bersama saya Shana Saprilia Berburu uang baru untuk salam tempel sudah menjadi tradisi saat lebaran ya Mojibadi Namun tetap harap waspada dan harus teliti Jangan sampai yang didapat adalah uang palsu Peredaran uang palsu semakin marak jelang lebaran tiba Mojibadi agar lebih aman sebaiknya Anda bisa menukarkan uang di uang kas keliling Ataupun juga di bank ya Dan di informasi selanjutnya konvoy sambil membawa senjata tajam Sekelompok pemuda di Medan Sumatera Utara terlibat keributan Warga yang geram membakar satu sepeda motor Dan di berita selanjutnya petugas gabungan dari Dinas Kesehatan di Jawa Timur Dibantu TNI Polri gelar razia makanan jelang lebaran Di Mojokerto misalnya petugas mendapati kemasan produk parsel Dalam kondisi yang rusak sehingga tak layak untuk dikonsumsi Hati-hati ya Mojibadi lebih teliti dalam memilih makanan untuk dikonsumsi keluarga Harap berhati-hati ya Mojibadi dan selalu mengecek masakan dan luarsa Dari barang makanan yang Anda beli Dan di informasi selanjutnya jalan provinsi penghubung Garut Bandung Via Talegong, Garut, Jawa Barat tertimbun material longsor Akses menuju sejumlah kecamatan sempat tak bisa dilalui Pantai Kuta di Kabupaten Badung, Bali kembali dipenuhi sampah kiriman yang terbawa arus laut Kejamanan wisatawan pun menjadi terganggu Sebagai masyarakat yang baik kita harus lebih disiplin untuk menjaga lingkungan yang kita cintai Ingat ya Mojibadi harus selalu menjaga lingkungan dan harus selalu membuang sampah pada tempatnya Dan Tudas Update Pagi masih akan segera kembali dengan informasi mengenai tips untuk meninggalkan hewan peliharaan kita saat mudik Tetap lagi Tudas Update Pagi Terima kasih Anda masih bersama saya Syara Saprilia dalam Tudas Update Pagi Mojibadi sudah siapkah Anda mudik sekeluarga? Buat yang mempunyai hewan peliharaan yang akan ditinggal ini ada tips cara meninggalkan hewan kesayangan kita dengan aman Selengkapnya dalam OTW Lebaran Memang sedih ya Mojibadi apabila kita harus meninggalkan hewan peliharaan kita pada saat mudik lebaran Tapi lebih baik hewan peliharaan kita dipelihara di hotel pet atau juga bisa di vet Daripada kita harus meninggalkan mereka sendirian di rumah Dan di informasi selanjutnya gelombang arus mudik yang terasa di sejumlah daerah Di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan jumlah kenaikan pemudik mencapai 40% Sementara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang jumlah penumpang pesawat juga mengalami peningkatan Nah selanjutnya adalah informasi yang kita tunggu-tunggu nih Berburu kuliner Berbagai pilihan menu berbuka puasa bisa Anda temukan di kawasan Masjid Sudah Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat Jelang waktu berbuka, kawasan ini dipadati pemburu takjil Wah boleh nih ya jadi pilihan alternatif saat berbuka sore nanti Dan di informasi cuaca hari ini BMKG melaporkan langit cerah berawan Menyelimuti seluruh wilayah Ibu Kota dan wilayah Depok, Bogor dan juga Bekasi Waspada hujan disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat Di Jakarta Timur, Jakarta Selatan serta Bogor pada siang dan sore hari Berikut perikiran cuaca yang telah kami rakum dari laman BMKG Terima kasih telah menonton Frekuensi pada TV atau set-top box Anda Untuk mendapatkan siaran digital Moji Dan tentunya keseruan program-program yang ada di Moji Dan usai sudah rangkaian turis update pagi untuk hari ini Semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda Saya Syana Saprilia pamit duduk diri Sampai jumpa dalam turis update pagi selanjutnya Tentunya hanya di Moji Seru banget and have a nice day Terima kasih telah menonton